Jarak penomoran 3 cm dari tepi kanan 1,5 cm dari bawah Itu sudah teratur dari Microsoft Word Kalau kita menuliskan karangan ilmu Coba perhatikan bahasa dan penggunaan istilahnya Bentuk kalimatnya Terus ada lagi kata pengantar Kata pengantar itu menggunakan 1,5 cm Judul kata pengantar yang kayak gini Judul yang kata pengantar, daftar isi Atau apa namanya Daftar isilah, bab 1, bab 2, bab 3 Itu harus ditebalkan Oke Kayak gini Tebalkan dan dikapitalkan Oke Untuk abstrak Abstrak itu tergantung Misalnya kalian jurusannya Menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia Pasti diminta abstrak itu dalam 2 bahasa Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia Kalau menggunakan bahasa Inggris Atau ada istilah asing dalam penulisan karangan ilmu Itu harus ditulis miring Dicetak miring Nah isi abstrak itu sendiri Minimal 75 kata Atau maksimal 100 kata Dalam 1 paragraf Biasa abstrak sama halnya seperti bab 1 Daftar isi Itu harus dicetak tebal dan kapital Lanjut Kita ke daftar pustaka Secara keseluruhan sebenarnya seperti ini aja Kalau menulis daftar isi Ini kan ditebalkan Sudah ditebalkan Dikapitalkan Ini ya spasinya 1 Nah kalau untuk bab 1 pendahuluan gitu Ya kan Ini Ini isinya harus Menggunakan spasi 1,5 atau spasi 2 Boleh 2, boleh 1 Eh boleh 2, boleh 1 Boleh 2, boleh spasi 1,5 Tergantung sama kebijakan masing-masing Nah Untuk daftar pustaka Menggunakan spasi 1 Gitu Oke Nah kita bahas tentang Penulisan daftar pustaka Kalau penulisan daftar pustaka Disini ada penulisannya kita menggunakan Pedoman apa Yaitu Nama Tahun Judul Kota Penerbit Atau nama tahun judul tempat penerbit Ingatnya Nata Jutempe Nama Tahun Judul tempat penerbit Oke Nah Kita lihat contohnya Daftar pustaka Kalau menulis daftar pustaka Misalnya disini adalah Kita lihat Nah Kalau daftar pustaka Kalau nama pengarangnya cuma satu Misalnya nama saya Sylvia Ratna Juhita Kalau Dibalik Atau Sylvia Ratna Sylvia Juhita dulu Nama yang aslinya Kalau Sylvia Juhita Kalau gak balik Mudah Hanya Juhita Sylvia Tapi kalau tiga kata Sylvia Ratna Juhita Menjadi Juhita Sylvia Ratna Atau kalau misalnya empat kata Misalnya nama asli saya adalah Sylvia Ratna Juhita Pangestu Berarti Cara membaliknya adalah Hanya memindahkan Kata paling belakang Dipindahkan ke depan saja Pangestu Sylvia Ratna Juhita Jadi tidak perlu dibalik Balik Diacak Acak Gitu Oke Nah Ini untuk pengarangnya yang satu Tapi kalau pengarangnya dua Sylvia Ratna Juhita Dan misalnya Novia Angela Yang dibalik Yang dibalik hanya nama pengarang pertama saja Pengarang kedua tidak dibalik Tapi kalau pengarangnya lebih dari dua Itu tidak ditulis semuanya Tapi Ditulis DKK Begini Oke Lanjut tahunnya Judulnya Penulisan judul dalam daftar pustaka Tidak hanya di dalam daftar pustaka saja Tapi Setiap kita menulis judul Buku Judul karangan Itu harus di Cetak miring Terus Kota penerbit Dan penerbitnya Nah Ini untuk yang sumbernya Buku Kalau yang sumbernya dari internet Dari link Kita tetap menulis namanya Kalau kita menulis suatu karangan ilmiah Tidak disarankan untuk Menjadikan Wikipedia Sebagai sumber Karena Kenapa Wikipedia itu Siapa saja bisa menyuntingnya Siapa saja Bisa Menjadi penyunting Pemberi informasi Dan kita tidak tahu Tidak Tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan Siapanya Dalam tulisan tersebut Makanya Kalau misalnya Kalian mencari dari sumber Internet Itu harus tahu Siapa pengarangnya Atau mungkin Dari jurnal-jurnal Yang ada di internet Dan itu harus Dituliskan Artikelnya itu Namanya apa Dan itu Dicetak miring Lanjut Dengan Linknya Harus dituliskan Diunduh Atau Bisa diunduh Kalau diunduh Kan berarti di download Atau diakses Pada Tanggal berapa 7 Oktober 2019 Pukul berapa Gitu Oke Ini Nah Itu saja Nah terus Lanjut Kita bahas Di penulisan Pembuatan Halaman judul Atau covernya Ini Di sini Tergantung Bisa makalah Bisa skripsi Ya kan Atau apapun Nah Judulnya Kadang kita Kalau mau nulis judul Suatu karangan ilmiah Suka Yang penting Sudah dicetak tebal Dibesarkan Di garis bawah Dimiringkan pula Ya kan Nah disini Judul itu Maksimal 14 Saja Dan ada keterangannya Karangan ilmiah itu Dibuat untuk apa sih Misalnya makalah Makalah disusun untuk Memenuhi nilai Ujian akhir semester Mata kuliah Bahasa Indonesia Dosen pengampunya Siapa Dosen pembimbingnya Siapa Terus logonya Logonya gak perlu Besar-besar Sebesar-besarnya Semua gitu Memenuhi halaman Tidak Gitu Oke Jadi logo itu Yang pantasnya Nah Disini Siapa yang menulis Karangan ilmiah tersebut Ada namanya Ada NIM-nya Misalnya ini kampus Universitas Sesaunggul Jakarta Kampus Citra Raya Kampus Bukasi Itu sebutkan Dimananya Jelaskan Oke Nanti jadinya Seperti ini Gitu Oke Itu dulu Nah Bisa dilihat Sekian Untuk Materi Penulisan Teknik Penulisan Karangan ilmiah Mungkin ada Beberapa yang Bisa ditanyakan Bisa dibahas Melalui forum Terus Selamat Mengerjakan tugas Semoga Penjelasan ini Bisa Membantu kalian Dalam mengerjakan tugas Ataupun Menulis Karangan ilmiah Di tugas-tugas selanjutnya Terima kasih atas perhatiannya Wabilahi Taufiq Waduhya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya